Pelan-pelan bang ya, harus pelan-pelan harus sabar, jangan buru-buru, oke Oke, semuanya teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Neta Tum, langsung aja bang ya Langsung aja, hari ini saya akan berikan ilmu bagaimana caranya mengatasi mesin cuci apa nih bang Polytron ya, mesin cuci polytron yang mati total, katanya ini habis kerendam banjir bang Apa yang harus dilakukan kalau ketemu dengan penyakit seperti ini, silahkan teman-teman perhatikan, oke Saya akan bongkar bang ya, saya akan bongkar hari ini buat teman-teman Jadi kalau mesin cuci anda kerendam banjir, langkah-langkah apa saja yang dilakukan, jangan langsung dicolokin, nggak boleh ya Ini ada P3K-nya bang Pertama kali teman-teman kalau ketemu dengan mesin cuci yang kerendam banjir, habis kerendam banjir, ini botor nih Jadi kalian harus senteng ya, ke kanan ini harus senteng, ke kanan harus senteng, kemudian ke kiri juga harus senteng Ini kanan harus senteng, kiri juga harus senteng, nggak boleh berat ya Oke, kalau berat jangan sekali-kali anda colokin, ya Nah, nyari mati namanya tuh Kalau berat jangan sekali-kali anda colokin, nanti mesinnya benar-benar bisa gosong Ada bongkar bot bot ini Nah, ini Semua bot-bot ini dibongkar Nah, tarik Oke Nah Langsung aja teman-teman fokus ke sini Nah, ini dibongkar ya Fumbel ini dibongkar, tali fumbel ini dibongkar Kelihat nggak bang? Ya Nih, tali ininya dibongkar nih Ini untuk mengetahui yang macet mana nih, dinamo yang macet atau gearbox yang macet Ya, di samping sini ada gearbox Di sini ada gearbox, ya Kelihat nggak bang? Ya Di sini ada gearbox, di sini ada dinamo Anda pastikan dulu yang macet yang mana nih, gearbox atau dinamo Caranya bagaimana untuk memastikan yang macet tersebut, anda lepas dinamo yang apa? Funbelnya lepas Funbelnya lepas Funbelnya lepas Nah, oke Nah, udah Udah Selanjutnya kita puter nih Ini si gearboxnya bisa muter bang Tentang bang? Ini si gearboxnya bisa muter teman nih Ya Si gearboxnya bisa muter, tapi si dinamonya nggak bisa muter nih Ini gearboxnya bisa muter, tapi dinamonya nih Nah, ini dinamonya nggak bisa muter tuh Keras ya Dinamonya nggak bisa muter Keras Keras banget sih dinamonya Nah, kita bongkar bang Baut ini kita lepas nih, baut poli atas Ini juga macet bang Air ini Macet juga coy Dinamo pengennya juga macet Nah Halo, bagaimana masanya kalau seperti ini? Kita pakai jurus belakang Maksudnya ini dari Nanti dari baut kakinya kita lepas teman-teman ya Dari baut kakinya kita lepas Dari baut kakinya kita lepas nih bang Kita tidurin aja langsung bang ya Ya udah, rem udah lepas Oke, udah, kita tidurin Kita bongkar baut-baut yang mengelilingi si dinamonya nih teman-teman ya Ini bagian kaki pengeringnya teman-teman ya Ini si apa bang Si roda ini teman-teman lepas dulu nih Kan ini kakinya pengering ya Ini kan kakinya pengering nih ada rodanya Rodanya lepasin dulu Roda-rodanya lepasin dulu nih Kemudian ini kita tinggal jepit Jepit tekan ke dalam Nah, jepit tekan ke dalam Nah, kayak ini Nah, nanti si sepinya Tuh, kelihatan gak bang? Nah, nanti sepinya akan keluar dia Nah, tuh kayak gitu Jepit tekan ke dalam Itu orang pakai obeng Nah, kelepas dia Bongkar semua baut kaki dinamonya Nah, banggur bongkar semua baut kaki dinamonya Jepit tekan ke dalam Kenapa kita potong kabel ini Kabel ground Ya, ini kabel grounding kita potong nih Putong kabel ground ini Nah, tarik Ini dia Yang bermasalah Nah, kita fokus ke pencuci dulu Seperti biasa Pakai jurus apa? Jurus minyak kaya putih anti-tatum ini kita tetesin ini kan macet nih temennya ini kan macet kita tetesin pakai minyak putih saya butuh ini bang apa eh sedotan sebentar ya bang kita pakai sedotan ini sedotan aku gelas nah ini tetesin dulu pakai minyak putih cap pake tiga nah titik-titik yang ini kan ada asnya nih ya kan ada asnya asnya ini kita tetesin nah asnya tetesin nah habis itu apa kita tinggal puter-puter pelan-pelan puter sambil diketok nah biar dia masuk nah alhamdulillah bang ya Oh udah ada tanda-tanda kehidupan Oh kita tes dulu apakah dia memutar pakai enggak kita akan tes dengan menggunakan kabel ajaib ya dengan kabel ajaib apakah dia memutar atau tidak perhatikan baik-baik ini kapasitor informasi nih ini kapasitor bagus ya informasi ini adalah kapasitor bagus maksudnya kapasitor baru masih 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 segel Bang ya kalau kita tes kapasitor ini kesini kemudian ini nggak nyala ya kita tes kapasitor ini ke dinamo ini kemudian dia nggak nyala berarti positif dinamo ini bermasalah oke kita tes barang-barang setrumnya hitam kemudian kapasitor kanannya warnanya ungu kapasitor kirinya abu-abu bebas ya beset dulu hitam belum iya black bener kita akan colokin ternama dapat ini dapat dapat 123 colok ini mesinnya bergetar teman-teman ya mesinnya bergetar tapi nggak muter cabut ini sudah bisa dipastikan kalau dinamo ini bermasalah ya sudah bisa dipastikan kalau dinamo ini bermasalah untuk keamanan anda diadu dulu seperti ini woy kaget coy ya kalau habis kalau habis belakang seperti ini kapasitornya diadu teman-teman ya kapasitornya diadu seperti ini lalu bagaimana Mas Andai kalau seperti ini kapasitornya baru kemudian kita colokin tapi tetap aja nggak hidup kita bongkar selanjutnya kita bongkar kita bongkar si dinamo ini sarang bongkarnya gimana saya akan ngajarin hanya ngajarin Anda versi orang awam ya Anda tinggal siapkan nobeng atau paku yang besar seperti ini taruh taruh sini kemudian di getok di getok pakai palu ya di getok pakai palu jedir 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 sampai ditembus bongkarnya ya bongkar satu kemudian yang kedua oke puter nah ini tarik tet puter tet tarik tet nah ini yang akan kita operasi teman-teman nih jika akan kita bongkar kita bongkar nah bongkar sini nah oke bongkar ini nah bongkar pelan-pelan tata 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 nah ini kita tarik ada yang kira-kira kendoran nih nah nih karena bang putus bang nih nih kemungkinan besar masalahnya desini ya-nih putus ya udah kayak kerupuk ini kemungkinan besar masalah di sini oke sekarang kita akan melakukan penyelderan ya kan banget nih putus nih putus putus-putus-putus kalau mau nyolder ginian ini krok dulu bang dapat kita krok dulu seperti ini dikrok-krok-krok siapkan solder siapkan korek bakar kemudian tempelin semoga kemarin bisa nangkep objeknya dapat cakar tempelin nah tuh nah tuh oke nempel ya karena bisa ukur seperti ini kita ukur dahulu bang takutnya titiknya bukadang itu yang rusak arahkan testernya ke kali 1k kemudian diukur diukur ngasal nih diukur ngasal aja nah hitam ketemu abu-abu udah nyambung bang ya hitam ketemu abu-abu udah nyambung tapi hitam ketemu ungu belum nyambung nih nah hitam ketemu ungu belum belum nyambung nih Bang oke maaf berarti masih ada masih ada yang putus ya intinya temen-temen udah dapet poin pentingnya Bang ya poin pentingnya kalau dino mati ada bongkar cara ngebohonnya udah saya kasih tahu punya kalau dino memputus banyak kayak gini Anda harus pelan-pelan Bang ya harus sabar jangan buru-buru Oke seperti dulu teman-teman informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel teman-teman di mana-teman ketika jadi Google maaf Andre Tatum